Intro Kabar bahagia Acara kecil-kecilan yang dilaksanakan dengan baik dan dilanjutkan dengan pesta, barbecue, dan makan-makan bersama Semua pelayan juga kebagian Mereka tertawa bersama-sama menghibur satu dengan yang lain setelah melewati semua masalah bersama-sama Ada yang menarik mengikuti ringan musik bernyanyi dan bercerita sungguh sebuah keluarga yang harmonis Mereka semua mengangkat kursi mereka dan duduk mengelilingi Luna Luna cerewet yang membuat hari-hari mereka menjadi lebih baik dan semakin baik setiap harinya Terima kasih untuk semua ini Luna benar-benar tidak menyangka kalau kalian akan memberikan kejutan sebesar ini Buat Luna Aku Dia berhenti sambil berusaha menahan agar air matanya tidak menetes Gama menggenggam tangan istrinya dari samping Hiks-hiks Aku benar-benar berterima kasih pada kalian semua Aku Aku menyayangi kalian Kalian keluarga Luna Hiks-hiks Ibu hamil itu menangis mengungkapkan isi hatinya Hatinya yang benar-benar bahagia mendapatkan keluarga seperti mereka Keluarga yang benar-benar peduli pada dirinya Rum, kami juga sayang padamu Ucap mereka bersama-sama Sungguh tidak tiga melihat wanita itu menangis meskipun hanya tangis saru Kalian benar-benar menerima gadis buntung ini Wanita yang tidak sempurna ini menjadi Merasa benar-benar sempurna karena kehadiran kalian Terima kasih banyak Ucapnya sambil menatap lekat mereka satu persatu Buntung Gumam Panya yang belum tahu kondisi Luna dan Alex mendengarnya bergumam Ia kaki kirinya diamputasi Bisik Alex yang membuat Panya terbelalak sampai dia menulai pada Alex Dengan posisi yang benar-benar dekat Tapi kenapa? Bisiknya lagi Panjang ceritanya Jawab Alex singkat lalu menarik wajahnya dan kembali fokus melihat Luna di depan sana Apa dia tidak suka denganku? Ah dia langsung menarik wajahnya tadi seperti tidak terjadi apa-apa Ah sepertinya sudah gila Batin Panya sambil menatap Alex Yang ditatap hanya diam dan memusatkan perhatiannya pada Luna Sial aku jadi gugup kenapa dia harus menolak seperti itu sih Gerutu Alex dalam hatinya Cak-cak sepertinya dua manusia ini harus diberi sedikit adegan Lebih supaya tidak malu-malu kucing Bisik Aiden pada Bima yang dibalas anggukan setuju oleh Priya itu Mereka berdua duduk di dekat Alex dan Panya Kembali ke Luna mereka menatap Luna yang menangis Pokoknya aku berterima kasih itu saja Kalian mau buatku malu? Kenapa menatapku seperti itu? Cak aku jadi malu kan? Rengek ibu hamil itu sambil menyembunyikan wajahnya di belakang punggung suaminya Yang duduk di sampingnya Hahaha Mereka semua tertawa melihat Luna yang tiba-tiba malu Bahkan wajah dan telinganya sampai merona karena hal itu Kau lucu sekali deh, kenapa harus malu sih? Ucap Ken yang tergelak melihat reaksi adiknya Cak, itu karena kalian semua menatapku? Aku jadi malu kan? Terus itu, kenapa dia gak pakai baju badut? Kenapa harus pakai pakaian Elsa? Karena aku jadi punya saingan mana cantik lagi? Guru tuh Luna sambil menunjuk Alex yang duduk sambil memperhatikan dirinya Eh, aku, maaf ya nak, kakak gak berani Ucap Alex Panya yang duduk di dekatnya malah terkejut Kenapa pria tampan di sampingnya itu tidak berani dengan badut? Gak mau membisikkan sesuatu ke telinga Luna Membuat wanita terkejut bukan main Heum, baiklah Tak apa-apa aku mengerti kok Tapi kenapa kakak jadi cantik sih? Guru tuh Luna lagi yang membuat mereka tergelak mendengar ocehan gadis itu Hahaha, dia memang cantik nah Sampai-sampai dok terpanya kalau sengan Kalau sengan, iya kan dok? Ucap Aiden Eh, kenapa jadi aku? Ucap Panya gugup Cak, jangan bawa-bawa orang lain, Den Alex bercak Kan kalian yang pilihkan pakaiannya Lanjutnya lagi Jadi nah, kami salahkan aja nih Si Aiden yang milik kostum begini Buat kakakmu yang tampan ini Ucap Alex dengan tatapan kesal ke arah Aiden Hah, iya udah sih Kalian ini selalu saja berdebat Kalian mah sama-sama kocak kak Lady Luna sambil tertawa Sudahlah, oh iya aku om Lebih tepatnya aku dan Rose punya pengumuman penting Ucap Ken yang langsung berdiri dan menggandeng tangan Rose Membuat mereka semua menolak ke arah mereka berdua Rose sendiri malah bingung dengan apa yang akan dikatakan Ken Dia mau-mau saja diajak berdiri Cie, lo pengen nikah ya? Teriak Alex yang sontak membuat mereka semua terperangat dengan teriakan pria itu Cak, Alex ngapain bilang-bilang sih? Kan jadi hilang momennya Gerutuk Ken dengan wajah kesal yang membuat mereka semua tergelak Hah, jadi benar? Ucap Bima Ken mengangguk dan dia menatap Rose Yang diam sekaligus kaget dengan apa yang dicapkan Alex Kami akan menikah secepatnya Ucap Ken sambil menggenggam tangan Rose Dengan erat dan menatap gadis itu dengan senyuman hangat Membuat Rose tersipu malu Dengan wajah merah merona Aci Ye ada yang bakal nyusul juga nih Goda Aiden yang terus senang dengan kabar bahagia ini Mereka semua bahagia mendengar keputusan Ken untuk menikahi Rose secepatnya Karena memang merasa sangat serasi Dan kalau sudah cocok buat apa berlama-lama Langsung disahkan saja Wah, baguslah Selamat ya Kak Ken Selamat ya Kak Rose Cie Ucap Luna dengan senyum bahagia mendengar kalau kakaknya akan menikah Ini juga semua berkat Luna yang membantu kami bersatu Ucap Rose dengan mata berkaca-kaca sambil menatap Luna Dia melepaskan tangannya dari Ken Lalu berjalan mengampiri ibu hamil itu Dia duduk dekat kaki Luna dan menggenggam tangannya dengan erat Terima kasih banyak nah Karena sudah membawa kakak ke dalam keluarga ini Kakak-kakak tidak menyangka akan mendapatkan keluarga sesempurna ini Ucap Rose mulai menangis Kita semua tidak satu darah Bukan berasal dari orang tua yang sama Tetapi kasih diantara kita melibihi kasih diantara saudara kandung Ucap Rose Air matanya mengalir membasahi pipinya Terima kasih nona cerewet Terima kasih sudah mengajakku waktu di rumah sakit Kala itu Jika tidak aku tak akan bertemu preas manis kakakmu Aku tak punya keluarga sangat kalian Terima kasih banyak Ucapnya sambil memeluk erat Luna Luna tersenyum Dia membalas pelukan Rose dengan erat Para pelayan dan mereka semua ikut terharu melihat gadis itu menangis dan mengucapkan rasa terima kasihnya pada Luna Hus sudah ini acara bahagia kenapa jadi nangis-nangis begini sih Kerutuk Ken yang malah mengundang gelak tawa diantara mereka Jadi kapan pernikahan kalian dilaksanakan? Tanya Gamah Rose sudah melepas pelukannya dan kembali berdiri di samping Ken Aku ingin secepatnya dan langsung membawa gadisku ini berkeliling dunia Ucap Ken sambil menatap Rose dengan tersenyum Cak secepatnya kapan pawok besok atau sekarang Yang jelas kalau ngomong dasar manusia kulkas lima pintu Celutuk Aiden yang membuat mereka menolai pada pria itu Cak Aiden tiga minggu lagi Tiga minggu lagi kami akan menikah puas kau ha Ketus Ken Minggu depan baiklah akan segera kusiapkan tempatnya Ucap Aiden Aku akan menyiapkan W.O nya Ucap Bima Aku akan memilihkan butik terbaik untuk pakaian kalian Tambah Gamah yang juga antusias Kami akan memilih menunya Ucap Andin Kami membantu mendata tamu undangan Kita buat besar-besaran atau bagaimana? Tanya Perdi Aku akan mendesain cincin pernikahannya Seru Luna yang tak mau kalah Ken dan Rose saling menatap Seperti yang dipikirkan Ken Mereka semua pasti akan sangat bersemangat mendengar kabar pernikahan ini Wah kalian semua kompak sekali Ucapannya Kau lihat mereka sangat antusias Haa Ucap Ken pada Rose Kupikir mereka kan biasa saja Tetapi ini luar biasa Ucap Rose terharu Mereka kan menyusul ke Aiden Aku Jangan dipikirkan Din Mark sedang sibuk Tidak ada waktu memikirkan pernikahan Batin Andin Mark melirik Andin yang tampak sedang memikirkan sesuatu Apa dia juga mau menikah denganku? Batin Mark Erbel Tidak ada waktu memikirkan